Pensiunan PT Taspen dan PT Asabri memadati kantor pos cabang Sorong untuk mengambil gaji dan tunjangan hari raya. Para pensiunan berharap kebijakan pemerintah dalam memberikan THR ini juga akan dilakukan di tahun-tahun berikutnya. Kantor pos cabang Sorong Papua Barat dipadati oleh pensiunan PT Taspen dan PT Asabri yang akan mengambil gaji dan tunjangan hari raya. Sebelumnya di tanggal 2 Juni kantor pos juga sudah membayar gaji para pensiunan dan di tanggal 6 Juni ini serentak juga kantor pos membayar THR bagi pensiunan. Ada dua sistem pembayaran gaji dan THR yang langsung dibayarkan melalui rekening, ada juga yang mengambil secara langsung di kantor pos. Kantor pos cabang Sorong ini akan membayarkan gaji dan THR kepada 1.300 pensiunan PT Taspen dan 380 pensiunan PT Asabri yang bila ditotalkan berkisar 10 miliar rupiah yang akan dibayarkan. Untuk THR pensiunan PT Taspen dan PT Asabri mulai hari ini sudah kami bayarkan, ini sesuai dengan instruksi dari PT Taspen dan PT Asabri. Sebelumnya dari pada tanggal 2 kita sudah membagikan gaji secara gaji rutin dan mulai hari ini kita pembayaran THR untuk pensiunan PT Taspen dan Asabri. Alhamdulillah selama dia mulai pembayaran sampai saat ini kami masih belum ada mengalami kendala, mudah-mudahan lancar baik secara sistem maupun medan pembayarannya. Berapa banyak pensiunan Pak yang dibayarkan? Pensiunan yang dibayarkan untuk PT Taspen itu sekitar 1.300an dan untuk Asabri 380. Pembayaran gaji THR ini dibayarkan secara full dan tidak adanya potongan. Salah satu pensiunan mengungkapkan sangat senang dengan adanya kebijakan pemerintah yang memberikan THR kepada pensiunan di tahun ini. Pensiunan juga berharap bahwa kebijakan seperti ini juga akan dilakukan di tahun-tahun berikutnya demi menunjang kebutuhan para pensiunan. Ya Mama ini untuk dapat? Pendapat kami dari pensiunan sangat berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan karena atas kebijakan yang diambil oleh Presiden Jokowi, kami pensiunan sangat bersyukur dan berterima kasih kepada beliau. Kami harapkan jangan hanya tahun ini saja, karena tahun politik sehingga beliau dianggap mungkin ada kepentingan. Tapi kami percaya bahwa Presiden mengingatkan ke depan. Seterusnya beliau masih dipertahankan tetapi ingat pensiunan-pensiunan punya kesejahteraan dalam hal CHR maupun kenaikan gaji. Bejunan juga, itu saja. Terima kasih kepada Pak Jokowi. Terima kasih.